Alasan saya berbicara pada diri sendiri adalah, karena saya satu-satunya yang jawabannya saya terima. Berjuam untuk perdamaian, seperti meniduri keperawanan. Jangan pernah meremehkan kekuatan orang bodoh, dalam kelompok besar. Semoga kekuatan jahat menjadi bingung, dalam perjalanan ke rumah Anda. Hidup menjadi sangat sederhana, setelah Anda menghilangkan semua omong kosong, yang mereka ajarkan di sekolah. Jangan memusingkan hal-hal kecil, dan jangan memusingkan hal-hal yang berkeringat. Di dalam setiap orang yang sinis, ada seorang idealis yang kecewa. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, atur agar mereka dipukuli. Pikirkan betapa bodohnya rata-rata orang dan sadari, setengah dari mereka lebih bodoh dari itu. Hidup adalah pengalaman mendekati kematian. Entah bagaimana, saya menikmati menyaksikan orang menderita. Jika tidak ada yang tahu kapan seseorang akan mati, bagaimana kita bisa mengatakan, dia meninggal sebelum waktunya. Jika Anda mencari bantuan diri sendiri, mengapa Anda membaca buku yang ditulis oleh orang lain? Insinyur di General Motors, telah mengembangkan mesin baru yang revolusioner, yang fungsinya hanya untuk ngelumasi dirinya sendiri. Jangan pernah menyerah pada ide, hanya karena itu buruk dan tidak berhasil. Ada dua tipe orang, yang satu berusaha mengendalikan lingkungannya, yang lain berusaha untuk tidak membiarkan lingkungannya mengendalikannya. Saya suka mengendalikan lingkungan saya. Saya tidak suka menganggap hukum sebagai aturan yang harus Anda ikuti, tetapi lebih sebagai saran. Terima kasih telah menonton!